PONSEL JENDERAL POLISI BINTANG 2 DIRETAS Si pelaku bobol nomor HP ditangkap di Palembang HP atau ponsel milik Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Lodfi diketahui di bobol atau di retas Namun tak butuh waktu lama anak buah sang jenderal bintang 2 ini yakni bertugas Direkturat Reserse Kriminal Khusus akhirnya berhasil menangkap si pelaku retas atau bobol tersebut Diketahui si pelaku retas HP sang jenderal itu ditangkap di wilayah kota Palembang, Sumatera Selatan Kepada awam media, Direktur Chris Krimsuskombes Dwi Subagio mengatakan aksi peretasan yang dilakukan pelaku terjadi pada pekan lalu Namun pelaku kini sudah diamankan Sudah ditangkap, saat ini pelaku sedang dibawa perjalanan dari Palembang ke Semarang Tuturnya, selesai acara menghadiri latihan bersama di lapangan Simpang Lima Semarang pada Senin 31 Juli 2023 Kabes Dwi Subagio melanjutkan ponsel Kapolda Jateng diretas melalui file aplikasi yang dikirim pelaku Pelaku meretas menggunakan aplikasi APK yang dikirimkan ke ponsel itu Jadi APK diklik, ponselnya lalu dikuasai Kata Direktur Chris Krimsuskombes Dwi Subagio Selain disinggung mengenai kerugian yang muncul karena ponsel Irjen Ahmad Lutfi di retas Dwi memaparkan mereka masih menghitungkannya Saat ini sedang dilakukan pengecekan beberapa kerugian akibat ponsel Kapolda di retas Tuturnya Selain fakta bahwa pelaku merupakan orang paling baik Polda Jateng tidak ingin mengungkapkan fakta lain dari penangkapan tersebut Nanti dungu orangnya datang dulu Tanda sejarah Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.